Intro Shadaralon, satu unit mobil hiluk suwarna putih, milik warga Kute Lintang, Kecamatan Blangkejren, Kabupaten Gayulwes, jatuh ke Jurang pada Jumat 21 Januari 2022 malam. Mobil itu jatuh ke Jurang yang merupakan milik warga di kawasan Blang Sere, Lintasan Blangkejren, Kuta Panjang, sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan Kapolres Gayulwes AKBP Charlie Syahputra Bustamam, Toyota Hiluks Putih bernomor polisi BK9719RE tersebut dikemudikan oleh Fatlan Fauzi bin Sarudin, pemuda berusia 26 tahun asal Kute Lintang. Dari kronologi yang dijelaskan, kecelakaan tunggal ini berawal ketika mobil yang dikendarai korban datang dari arah Kuta Panjang menuju Blangkejren dengan kecepatan tinggi. Pengemudi diduga mulai hilang kendali saat tiba di jalan turunan kawasan Blang Sere arah Gunya Blangkejren. Kondisi jalan yang juga berkerikil itu mempersulit korban mengendalikan kendaraannya hingga akhirnya terjun bebas ke Jurang dengan kedalaman hampir mencapai 100 meter. Akibat kecelakaan itu, Fatlan Fauzi mengalami luka pada bagian kepala, badan, dan kaki hingga menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara mobil Toyota Hilux yang dikendarai korban mengalami rusak parah setelah terjun ke Jurang dan sempat terguling serta menabrak batang pohon pinus.